Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali kita akan melanjutkan PES 2020 Master League Greatest of All Time FC Barcelona Dan di episode sebelumnya, kita berhasil menang 2 kali teman-teman Atas menang tipis ya, kayaknya ya, aku agak lupa sih Oh iya, yang sama Marseille kita menang di match ke-3 UCL Di kandang Marseille kita menang 0-2 Dan kemudian di La Liga kita juga berhasil kembali menang atas Real Valladolid 1-0 Dan persaingan di La Liga musim ini sangat-sangat ketat teman-teman Jadi bisa kita lihat nih Wih, gila sih, ketat banget kita lihat tuh Ada 3 tim yang belum terkalahkan Dan Barcelona dan Real Madrid masih sama, sempurna 7 kali main, 7 kali menang, jadi masih sempurna Dan Real Sociedad bahkan belum kebobolan Terima kasih sudah diingatkan teman-teman, aku malah nggak merhatiin Ternyata Real Sociedad jadi satu-satunya klub yang belum terbobol Sama sekali Luar biasa, segi pria siapa ya? Ruli? Masih nggak ya? Oke, dan di episode kali ini Bisa dibilang agak tricky bagi Barcelona Nah, karena kita akan bermain melawan 2 tim kuda hitam di La Liga Kita akan bertandang ke El Mandrigal Kandang dari Villarreal dan kemudian menjamu Real Betis Dan sebelum itu, aku ada pengumuman sedikit teman-teman Ada 2 hal yang akan aku bahas sedikit kepada kalian Sebelum kita memulai episode kali ini Jadi gini, di episode kemarin Itu kan terakhir-terakhir ya Sebelum aku tutup episode kemarin Itu Koutinho, itu ditawar oleh PSG teman-teman Ditawarnya itu 56 juta kalau nggak salah Tapi kan, release fee-nya itu hanya 60 juta Jadi hanya ketambahan 4,2 Jadi, aku coba naikkan Dan menurutku, kemungkinannya diterima Kemungkinannya bisa diterima menurutku Karena nggak terlalu jauh naiknya ya Nah, setelah aku pikir-pikir Ini kan sudah akhir Oktober teman-teman Jadi, aku sudah memutuskan Aku akan membeli pemain di bursa transfer Januari nanti Jadi, Dembili kayaknya akan aku jual aja Bersama dengan Koutinho Tapi kembali itu dulu ya Syaratnya Ya syarat Ya syarat lah Setelah itu syarat lah Ada SK-nya teman-teman Syarat dan ketentuan Jadi, Dembili harus terjual dulu dengan Koutinho Baru kita beli Semoga segera terjual Makanya menurutku gini Kenapa aku harus memberikan pengumuman sekarang? Soalnya itu Mumpung ini masih ada waktu Kurang lebih 2 bulan Semoga Dan Dembili akan langsung Aku masukkan dulu ke Transfer list Ya, langsung aku masukkan dulu ke transfer list Dembili Jadi itu 2 pemain itu salah satu Antara 2 itu akan datang Dan Tapi kembali lagi ya Syaratnya Koutinho dan Dembili harus terjual dulu Dua-duanya teman-teman Soalnya kalau Kita datangkan lagi Apalagi gini Kalau sekarang masih mending sih Koutinho itu istilahnya agak Surplus aja lah Istilahnya itu hanya Pemain yang memang Istilahnya itu gak terlalu terpakai Nah Tapi kalau misalnya Koutinho terjual Dembili enggak Terus nanti kedatangan Lautaro Atau kedatangan Neymar Itu akan semakin pusing teman-teman Untuk mengatur menit bermain Bagi mereka semua Jadi menurutku Dua nama ini harus terjual Dan kita gantikan satu Nama besar Nah Kenapa kok aku jadi Memutuskan untuk membeli teman-teman Jadi gini Menurutku gini lah Istilahnya itu Kembali masalah Messi Menurutku Jadi Di lini depan itu Betul-betul kan sekarang Messi nya betul-betul menjadi Andalan utama Sedangkan Kemarin-kemarin itu Kalian sempat ada yang berkomentar Kita sebenarnya cari Pengganti Istilahnya itu Suksesor dari Messi Karena Messi pun Sudah lumayan tua ya Sudah berapa tahun nih Bentar aku lihat Disini dulu aja ya Jadi Jadi Messi sendiri kan Memang sudah agak tua ya 34 kalau gak salah ya 33 Tapi tahun depan Januari nanti Sudah 34 Nah Jadi ya kan Menurutku memang betul sih Sudah Mungkin Gak lama lagi tuh Messi akan mulai mungkin Entah pensiun Atau gimana Maksudnya itu kan Pastinya sudah dimakan usia Kita lihat tuh Stamina nya sudah Sudah 82 Kemungkinan lagi semakin turun Semakin turun Bahkan Ya Otomatis Jika stamina semakin turun Gitu-gitu kan Pasti Enggak Setiap pertandingan Messi bisa bermain Nah Menurutku kita harus cari Suksesor yang betul-betul Sudah berpengalaman Sudah matang Seperti itu sih Karena menurutku Untuk Fatih Bagus Tapi Belum matang Oh Kamu ngomong naik nih Fatih Aku baru nyadar 80 Kemarin kan ternyata 79 Sekarang sudah 80 Nah Fatih bagus Tapi belum matang Untuk menjadi suksesor Messi itu Belum bisa Menurutku ya Untuk sekarang Belum bisa Dhani Olmo juga sama Untuk Dembili Itu Bagus sih Tapi entah Kenapa kok aku Belum Menemukan Kayak apa ya Kayak belum aja sih Menurutku sih Masih Kayak di bawah perform Si Ya Standart lah Bukan di bawah perform Standart lah Untuk Dembili Sedangkan kalau Coutinho Ya Kayaknya kok belum ya Kalau Coutinho ya Aku ya memang Belum-belum Belum menemukan Benduk permainan terbaiknya Dari itu Coutinho Meskipun dia juga Emang masih jarang bermain Tapi menurutku Lebih baik kita tarik pengganti Yang betul-betul Sudah matang Sudah matang Sudah Sudah pemain jadi Gitu loh Jadi betul-betul bisa Layak Untuk Layak dan bisa Untuk menggantikan Messi Seperti itu sih Menurutku Ya Jadi itulah alasannya Terus yang kedua Teman-teman Jadi Kemarin kalian ada yang Juga komentar Bang Jual Arthur Karena Di real life Itu Arthur juga Rencananya akan dijual Kayaknya akan dijual ke Juventus Rumornya Rumornya sih seperti itu Terus Nyarankan Beli Pogba Bang Nah gini Untuk masalah Arthur Itu tuh Aku sebetulnya gini Menurutku ya Sebetulnya Gak ada masalah sih Dengan Arthur Karena menurutku gini Dari segi usia Itu masih muda juga Jadi kembali lagi ya Emang sih Di real life Seperti itu Tapi kan Istilahnya tuh Kita juga Gak perlu juga sih Menyamakan dengan real life Teman-teman Kalau memang Tergantung Dilihat kondisinya aja sih Menurutku sih Kondisi di lapangan sekarang Jadi kalau Memang Perlu Untuk dijual Oke kita akan jual Tapi kalau memang Istilahnya tuh Disini Bagus Ya kita gak usah Ikut-ikut di lapangan sih Tapi gini Gini Sebentar Jadi Kembali lagi tadi ya Menurutku Sebenarnya gak terlalu masalah Untuk Arthur Karena kita lihat Usianya tuh masih muda Skillnya juga bagus Dan bahkan Sebenarnya lagi tuh Mulai mau nainai semua nih Kita lihat tuh Physical contact Sudah 124 Sebenarnya lagi kuning Finishing Sebenarnya lagi kuning Offensive Sebenarnya lagi kuning Defensive Sebenarnya lagi kuning Jadi menurutku Arthur tuh Pemain yang cukup Lengkap sih Di lini tengah Menurutku ya Cukup lengkap Kita lihat tuh Hampir semua Lini Bukan semua lini ya Semua Semua aspek itu Cukup merata menurutku Dari ball control Dribbling Passing Passingnya juga Passing mendatar Passing lambung Urusan speed Juga oke Lumayan lah Terus Untuk soal tendangan Kicking power Curling Itu juga oke Balance juga bagus Physical contact Juga lumayan Stamina Offensivenya bagus Defensivenya bagus Jadi Cocok banget Menurutku sih Sebenarnya gak ada masalah sih Tapi ya Nanti deh kita lihat dulu Untuk Arthur Jadi aku Kalau untuk Franky Aku betul-betul menutup Untuk menjual ya Karena memang bagus banget Performanya Kalau Arthur Nanti coba kita lihat lagi deh Jadi Kalau aku sendiri sih Gak masalah pakai Arthur Untuk tetap menggunakan Arthur Tapi menurutku Cobalah nanti kita lihat lagi Kedepannya Jadi Aku gak menutup kemungkinan Untuk menjual Arthur Dengan mengganti Main lain Tapi untuk sementara ini Mungkin Kok kayaknya belum dulu Oke ya Seperti itu ya Yaudah yuk Langsung aja kita menuju ke parten pertama Untuk menghadapi Via Real Oke kita atur Formasi dulu Dan Fatih main Di bala juga main Sepertinya full team Teman-teman Dan Kolibali akan Kolibali akan aku mainkan ya Kolibali akan aku mainkan Terus aku akan bawa Dhani Morer Di kanan Terus Munir Aku akan bawa Munir Menggantikan Osman Dembili Terus Puits Mana Puits Benar Oh ya Puits capek ya Berarti yaudah Kayak gini aja Sudah semua Selesai berangkat teman-teman Ya udah Berangkat Oke Dan jersey Sebentar Kita ganti jerseynya dulu Ya udah Terus Via Real Kita lihat sebentar Via Real Ada yang baru kah Jared Moreno Trigeros Santi Oke lah Yaudah teman-teman Yuk langsung kita kick off Ya ini dia teman-teman El Mandrigal Sadion Kamu gak tau Apakah Agak berubah ya Namanya ya Soalnya aku taunya El Mandrigal sih Dan sorry sebelumnya teman-teman Kalau agak Suara kok agak enak ya Soalnya Pilek nih teman-teman Eee Hidungnya Mampet sebelah Jadi agak Sorry kok agak enak Oh iya Dan sambil ngomong-ngomong Teman-teman sambil ngobrol Jadi kalian juga Ada yang menyarankan Bang beli Granit Shaka Menggantikan Cersei Busquets Menurutku kok agak Anu ya teman-teman Kalau itu Eee Agak kurang deh Menurutku untuk Granit Shaka Maksudnya tuh Gak sepadan sih Menurutku Granit Shaka bagus Tapi untuk menggantikan Busquets kok Kayaknya Busquets masih Lebih bagus sih Menurutku ya Lebih Lebih bagus Busquets Oh kesalahan Kesalahan Sayang sekali Fati Fati Gagal 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 diumpan dulu ke Sergio Busquets Termasional Team Selection Tidak Tidak Jadi nanti kita akan edit Edit lagi Ubah-ubah lagi Jadi kembali lagi Ini kan hanya Laga persahabatan Jadi nanti pastinya Aku akan Beberapa kali Merotasi pemain Untuk mencoba-coba Pemain lah Nanti sambil kita lihat Siapa yang Paling pantas Hector Beirin Berikan ke Arthur Kumpan pada Sergio Busquets Polo Dybala Fati Masih Fati Bagus sekali Jordi Alba Crossing Franky De Jong Arthur Ada Koli Bali Hector Beirin Kumpan pada Arthur Franky Fati Berikan kita Jordi Alba Sergio Busquets Kumpan pada Jordi Alba Fati Fati Aduh Pementur tiang Teman-teman Tendang dari Fati Sayang sekali Bagus Jadi Kumpan-teman Dari para pemain Barcelona Sayang sekali Eksekusi dari Fati Masih kurang beruntung Dan nanti Ngomong-ngomong Soal tim Nas Teman-teman Tim Nas Spanyol Itu Kalian kemarin Nyarankan siapa ya Nanti Supaya gak lupa Kalau gak salah Ferantores Ferantores Pelanggaran Ferantores Terus siapa lagi ya Oh itu Lupa Lupa Siapa ya Koke Satunya siapa ya Aku lupa sih teman-teman Antara Koke dan Aduh siapa ya Aduh siapa ya Lupa teman-teman Pokoknya Satunya Koke Kamu lihat kan Bang Masukin Koke dan Siapa Gitulah Nanti coba Aku lihat lagi teman-teman Fati Arthur Gagal Diba Ah gagal lagi Cukup ketat tadi Pernanan dari Via Real Trigeros sekarang Masih Trigeros Pedraza Raba Gerard Moreno Cukwese Salampan Franky De Jong sekarang Masih Franky Masih Franky Masih Franky Maju Fati Maju Fati Maju Fati Gak bisa Gak bisa Franky berikan pada Jordi Alba Fati yang dituju Kembalikan ke Jordi Alba Franky Arthur Wih luar biasa Goal yang bagus dari Arthur Arthur berhasil membawa Barcelona Unggul 0-1 Di menit ke-24 Goal yang bagus Sedangannya cukup keras Dari sekitar Rangkutak Penalti Dari Arthur Kaki kiri Oke 0-1 Teman-teman Dan setelah ini Emang Barcelona Lebih mengasih Tandingan Di awal babak pertama ini Sepanjang 24 menit Berjalan ini Oke kita lihat nih Dari sisi kiri Fati Berikan kepada Jordi Alba Alba berikan pada Franky Franky berikan pada Arthur Dan Arthur Dari sudut yang bisa dibilang Cukup sempit juga ya Tapi berhasil Menceploskan bola Berhasil Melakukan syuting Bagus di golnya Syuting keras Kaki kiri Dari Arthur Berhasil Memobol gawang Via Real 0-1 Teman-teman Ibu Hura sekarang Raul Albiol Bedresa Ketri Giros Jared Moreno Berhasil Diambil oleh Longley Kembalikan dulu Ke Terstegen K4 Busquets Cukup berbahaya tadi ya Sedikit bermain-main Di belakang tadi Para main Barcelona Franky Busquets Arthur sekarang Masih Arthur Dibala Fatih Dan Offside kah Masa Tipis teman-teman Oke oke Kayaknya gak Offside calon Tipis banget ya Mungkin gitu kan Sepersekian detik ya Jadi Memang sulit Tapi hebat loh Untuk hakim garis Jujur ya Aku Untuk sekarang itu Yang masih Masih apa ya Setelah itu Gak habis pikir Itu soal hakim garis Kok bisa ya Itu Aku masih kayak Soalnya itu Kayak gitu kan Sepersekian detik kan Bahkan melihatnya Kan kita harus melihat Dari yang Menendang bola kan Kok bisa kelihatan Aku masih gak habis pikir Untuk itu sih Karena kan Dari Mata normal kan Maksudnya mata normal itu Dari mata telanjang gitu loh Tidak menggunakan Mesin atau Alat gitu loh Betul Akurat loh Tapi Betul-betul akurat loh Sering ya Kadang-kadang memang ada yang gak akurat Tapi Sering kali itu akurat gitu loh 90% lah Bisa dibilang Jadi balai Umpan pada Fatih Bagus sekali ya Fatih Fatih Umpan Aduh masih Pada Messi tadi Kembalikan dulu ke Jordi Alba Crossing Messi Bagus sekali Bagus sekali Crossing dari Jordi Alba Tadi crossing mendatar Dan langsung Disambut oleh Tendangan first time Dari Lionel Messi Dan Sekaligus Menggandakan Keunggulan Barcelona Jadi 0-2 Oke permainnya bagus Dari Barcelona Dan Kembali lagi ya Untuk Sambil ngobrol Teman-teman ya Jadi untuk Masalah Pemain yang akan kita datangkan Itu Aku masih bingung sih Antara Lautaro Dengan Neymar Aku masih bingung Belum tau sih Nanti kita lihat dulu ya Cocoknya Yang mana Kalau menurutku Kalau memang tadi Istilahnya apa ya Tadi kita Sesuai yang Tadi kita bicarakan Yang aku bicarakan Jadi Kalau ini betul-betul Istilah itu kita mencari Suksesornya Messi Menurutku lebih condohnya Harusnya ke Neymar Kenapa Karena Neymar Sudah betul matang Sedangkan Kalau Lautaro Bukan Berarti Lautaro Jelek Bukan Tapi itu Istilahnya dari segi usia Lautaro itu kan Ya Mirip-mirip lah Dengan Siapa namanya Dengan Dhani Ulmu Misalnya itu ya 11-12 Ya lebih tua Lautaro sih Tapi itu ya Belum yang matang-matang Banget lah Istilahnya itu Lautaro itu Belum berada di puncak Permainannya Istilahnya Lautaro Sendiri aja itu Baru Apa ya Saya naik daunnya itu Barusan itu loh Untuk Lautaro Menurutku ya Ah gagal lah Dikerjasama Naik daunnya itu kan Barusan untuk Lautaro Jadi belum-belum Pengalaman itu belum banyak gitu loh Beda kalau kayak Neymar Mungkin sudah lebih berpengalaman Dan Messi 0-3 Empatnya bagus Dari Paulo Dybala Kauada Lionel Messi Dan Messi Memperbesar keunggulan Barcelona Menjadi 0-3 Di babak pertama Dan Itu kayak menjadi Gol penutup Di babak pertama Karena ini sudah menit ke-46 Dan Injunita Yang hanya 1 menit Oke Pertanyaan Dan Villarreal Cukup kacau Kita lihat nih Kosong semua sih Kita lihat Messi Tanpa penjagaan Funes Mori Nomor 3 Siapa itu? Bukan Bukan Albiol Albiol itu justru Yang harusnya menjaga Messi Tapi Albiol justru menghampiri Di bala Sehingga Messi betul Ya ditinggal Sudah selesai Kosong Dan Nggak offset Funes Mori Masih disini Oke Di luar ekspektasi sih menurutku Villarreal Nggak tahu kenapa nih Dua musim terakhir kok sedikit Buruk ya Musim lalu kan juga tuh Waktu di Putaran kedua tuh Villarreal Kalah ya Sama kita 0-3 juga Waktu itu bahkan kita menggunakan Istilahnya Barcelona B Kita menggunakan hampir seluruh Hampir seluruhnya tuh Pemain cadangan Karena kita waktu itu sudah dipastikan juara Padahal menurutku Kalau dari segi kualitas Villarreal bagus Lumayan Maksudku tuh Untuk Sebagai kuda hitam tuh Cocok sih ya Karena memang kita lihat tuh Dari Depan sampai belakang Dari belakang sampai depan Itu Bagus-bagus semua Menurutku Maju dong Maju dong Maju dong Messi berikan pada Arthur Ayo Arthur Lari Arthur Nggak kuat Nggak kuat Bodinya nggak kuat Ya kita tahu kita lihat tuh Di belakang mereka ada albiol Terus ada Albiol udah tua sih ya Oke lah Albiol udah tua Ini kan ada Pedraza Lulur Messi Salah tadi Salah kontrol dari Messi Pedraza itu bagus tuh Main muda Masih 24 tahun Kalau nggak salah Dan cukup bagus Terus ada Masih ada Santi Santi oke lah Santi masih bagus lah ya Senior lah Istilahnya tuh menjadi Asas kosong nih Santi itu menjadi sosok senior Di sini Istilahnya menjadi Messi-nya Barcelona Eh Messi-nya Villarreal lah Istilahnya lah Seperti itu Karena Menjadi sosok Sosok pemimpin Di sini Terus Mereka punya Trigeros Juga ada Gerard Moreno Harusnya bagus Menurutku sih Untuk Villarreal Harusnya Ada potensi Terus Pau Torres Pau Torres Kayaknya juga disini kan Busquets Berikan langsung Pada Messi Maju Di balah Maju Polo di balah Ayo Ayo Maju Berikan ke Fati Gagal lah Di Fati Kontrolnya Albiol Pedraza Albiol Funes Mori Kembali ke Funes Mori Albiol Umpan yang bagus Kepada Rabah Gerard Moreno Sekarang Masih Gerard Moreno Kembali ke belakang Pada Ibu Tigeros Gerard Moreno Cuk WC Berikan ke kiri Pada Pedraza Masih Pedraza Hati-hati Cuk WC Dan mudah Bagi tersekel Gampan langsung Kepada Sergio Busquets Dan Salah kontrol Sergio Busquets Gerard Moreno Sekarang Suksu WC Baya Oke Oke Kesalahan tadi Sikit kesalahan Dari kita Dan Goal kick Sekarang Pergantian pemain Dari Villarreal Oke Rabah Tarik keluar Gantikan oleh Ontiveros Kolibali Berikan ke kanan Pada Hector Beril Berikan pada Arthur Arthur Masih Arthur Masih Messi Oke Messi Messi Masih Messi Umpan Dibalah Uh Safe yang bagus tadi Kali ini Safe yang bagus Dari keeper Villarreal Oke dan Corner sekarang Di menit 60 Aku kan ganti pemain deh Kayaknya Ganti dulu aja lah Kita udah menang 3-0 Jadi Siapa nih Siapa nih Franky deh Aku kan Gantikan Franky Dengan Oriol Busquets Dan Arthur Dua-duanya Aku gantikan Dengan Ali-nya Sementara itu dulu aja Oke Messi Ambil corner Dibalah Oriol Lagi-lagi corner Teman-teman Shooting dari Oriol Busquets tadi Masih bisa di Block Oleh Pemain Villarreal Messi Sergio Busquets Cukwese Zeret Moreno Umpan pada Ontiveros Ontiveros Masih Ontiveros Masih Ontiveros Teman-teman Mario Gaspar Kembalikan ke Ontiveros Kosong Bayi-bayi Longley Hati-hati Kosong Bagus sekali Bagus sekali Tadi Siapa namanya Tersegen Oriol Busquets Berikan kepada Ale-nya Oli Bali Hector Beirin Ale-nya sekarang Ale-nya berikan pada Messi Oke Messi Pelanggaran Pelanggaran Oke Gak ada Main lagi deh Teman-teman Menit ke 74 Satu lagi Kemungkinan Dani Olmo deh Di balah Dibalahkan Aku Mainkan Di Aku gantikan Dani Olmo Oh iya Ada Munir Ya Kayak gitu Messi Jadi Messi aku gantikan Dengan Dani Olmo Dan kaptennya Sergio Busquets Ya Oke Messi Kita istirahatkan Dulu aja Supaya Gak terlalu capek Jadi Kita Harus Mengganti Messi Supaya Messi Bisa Fit Saat Laga-laga Penting Seperti itulah Dan Dani Olmo Kiripkan umpan Sergio Busquets Oke Corner Dan kembali Dani Olmo Yang ambil Dani Olmo Umpan Longley Longley Oke Berhasil ditangkap oleh Fernandes Umpan ke Ontiveros Teman-teman Ontiveros Mario Gaspar Umpan pada Gerard Moreno Oke Bagus Kolibali Cukup kuat Ini performa dari Kolibali lumayan ya Teman-teman ya Meskipun Belum yang terlalu Detel banget sih Tapi lumayan menurutku Kalau kolibali itu Aku agak gini-gini Jadi Kolibali itu kuat Sangat kuat Tapi ada kekurangannya Menurutku ya Menurutku Kurang lincah Untuk kolibali sih Karena Postur tubuhnya Terlalu Besar gitu ya Mungkin ya Jadi menurutku Sedikit kurang lincah Oke Bagus sekali Daniel Olmo Umpan Fatih Aduh Wih Sampir Bagus sekali Tadi Umpan Tadi Daniel Olmo Jadi Kadang-kadang Itulah Alasan kenapa Aku lebih pilih P.K. dan Longley Karena P.K. dan Longley Lebih lincah Lebih Lebih Ya Gitulah Umpan Daniel Olmo Ah Lagi-lagi Lagi-lagi Masih bisa digagalkan Teman-teman Mario Gaspar Sekarang Aduh Sayang banget Dua peluang Tadi mirip ya Satu dari Sisi kanan Satu dari Sisi kiri Dua-duanya Masih bisa digagalkan Pakai kaki Sama sih Oke Moï Gomez Sekarang Bagus sekali Tadi Charles Alenya Berhasil Merbut bola Sergio Busquets Paulo Dybala Maju-maju Maju Umpan Ah gagal Umpannya Kepada Fatih Tidak sampai Raul Albiol Funes Mori Tersisa Dua menit lagi Funes Mori Albiol Trigeros Pedraza Umpan Kodamoy Gomez Oke Pedraza Masih Pedraza Bayang-bayang oleh Kulibali Bagus sekali Tadi Umpannya Bagus Bayurin Buang aja Buang aja Daniel Olmo Aduh Salah umpan Wih Wih Bukan Pelanggaran Wih Maju-maju Berin Maju-berin Gektor Berin Ayo bisa 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 Terebut Paulo Selah Selah Terbuka Dibala Kosong Terpah Penjagaan Albiol Albiol Kesalahan dari Raul Albiol Tadi Dan Ibu Reh Ditarik Keluar Gantikan oleh Manu Morlanes Oke Selesai Teman-teman Oke Kita Menang 0-4 Luar biasa Briss Dari Messi Dibala Dan Satu Siapa Tadi Aku Lupa Teman-teman Fatih Bukan Arthur 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 Oke Luar biasa Hasil yang Di luar dugaan Aku Betul Tidak Nyangka Bakalan Seperti Ini Oke Dan Kita Lihat Dulu Untuk Tapi Seluruh Pemain Barcelona Di Laganya Bagus Semua Mainnya Tidak Ada Yang Permain Buruk Dan Kita Mengonsep Tandingan 55% Sebetulnya Tidak Terlalu Jauh Untuk Pengosokan Bolanya Tapi Dari Segi Permainan Sangat Jauh Sangat Jauh Via Real Ada Peluang Tapi Seperti Seperti Menjadi Bulan-bulan Seperti Tidak Bisa Ngapa-ngapain Dan Kita Cukup Banyak Peluangnya 9x 7x Dan Kipermenka Lumayan Bagus Fernandez Aitor Fernandez Oke Oke Kita Next Dan Setelah Ini Aku Skip Karena Ada Jeda Internasional Selection Squad Selection Jadi Kita Lihat Hasil Yang Lain Atletico Setelah Kalah Dari Fayadoli 3-1 Bilbao Kalah Dari Getafe Sevilla Suga Ditahan Tim Promosi Gerona Gerona Salah Lihat Menang Sevilla Menang 1-0 Atas Gerona Terus Real Madrid Kembali Menang Tipis Atas Celta Figo 1-0 Valencia Menang Betis Menang Dan Suciedid Kalah Akhirnya Suciedid Kalah Untuk Pertama Kalinya Dari Levante Sehingga Sekarang Persaingan Mengerucut Ini dia Persaingan Antara Barcelona Dan Real Madrid Masih Sempurna Dua-duanya 8x Menang Luar Biasa Dua-duanya Dan Untuk Urusan Goal Kita Lebih Bagus Dari Real Madrid Tapi Untuk Urusan Pertahanan Real Madrid Lebih Bagus Karena Baru Kebobolan Satu Goal Dan Saat Madrid Jadi Satu-satunya Bukan Satu-satunya Tim Dengan Pertahanan Terbaik Di La Liga Sampai Setau ini Oke Kita Lihat Kayaknya Betul Nanti Setelah Ini Tengah Tengah Ini Akan Ada Squad Selection Jadi Harus Aku Skip Dulu Temen Temen Aku Akan Pilih Pilih Dulu Supaya Tidak Terlalu Lama Supaya Tidak Bosan Jadi Nanti Aku Pilih Dulu Nanti Akan Langsung Lanjut Setelah Itu Melawan Betis Oke Ya Sudah Temen Dan Oke Aku Sudah Mengganti Beberapa Jadi Kita Lihat Sebentar Ya Untuk Tim Nasional Spanyol Jadi Yang Berubah Itu Ada Di Back Back Tengah Aku Mencoba Yerai Pemain Asal Bilbao Atletik Bilbao Dan Yerai Ini Menggantikan Si Siapa Namanya Jesus Fayejo Nah Terus Kemudian Di Kiri Di Kiri Itu Aku Mencoba Regilon Regilon Aku Masukkan Aku Gantikan Dengan Alex Grimaldo Sementara Itu Dulu Terus Kanan Masih Tetap Back Tengah Tetap Keeper Tetap Nah Di DM DM Itu Busket Sedanggan Sebelumnya Kan Itu Siapa Namanya Rodri Aku Coba Ganti Dengan Mikel Merino Untuk DM Terus Untuk CM Itu Kan Yang Semula Fabian Ruiz Dan Saul Saul Nigges Dan Aku Gantikan Dengan Saul Saul Gantikan Dengan Danny Sebayos Nah Ini Jadi Aku Lupa Tadi Saran Kalian Antara Koke Atau Sebayos Jadi Aku Pilih Danny Sebayos Karena Lebih Mudah Koke Sudah 28 Sedangkan Danny Sebayos Itu Masih 24 Jadi Aku Coba Pasang Danny Sebayos Terus Asensio Fatih Tetap Di Kiri Di Tengah Masih Tetap Isko Dan Danny Ulmola Di Kanan Samukasieho Semula Bersama Inyaki Williams Dan Aku Ganti Inyaki Williams Ganti Dengan Ferran Torres Dan Di Depan Masih Tetap Morata Dan RDT Karena Spanyol Agak Masalah Di Stryker Agak Masalah Tadi Aku Lihat Kurang Ada Bagus Yang Aku Paling Minat Itu Palingan Hanya Santimina Santimina Itu Yang Lebih Lumayan Selebihnya Kok Kurang Hanya Kayak Gerard Gerard Moreno Tapi Agak Tua 29 Tahun Kemudian Paling Siapa Si Eh Bukan Gerard Moreno Kurang Karena Tate Posisinya Cukup Buruk Itu Siapa Rodrigo Moreno Tapi Sudah 29 Tahun Terus Paling Siapa Si Ada Yago Aspa Sudah Tua Banget Teman Siapa Lupa Pokoknya Tidak terlalu Bagus Digo Kosta Seperti Itu Udah Spanyol Sudah Sebentar Kita Edit Sekalian Ini Terus Miguel Marino Fabio Ruiz Daniel Fatih Ya Oke Sudah Semua Terus Tadi aku mau ngomong apa lagi ya Lupa Oh ini Jadi ini setelah ini kita akan menghadapi Real Betis Dan ini akan seru teman-teman Karena bisa kita lihat Di lagam-lagam Betis nanti Dan Real Madrid Akan berhadapan dengan Real Sociedad Dan bertandang ke Anoita Dan itu pastinya cukup tricky Karena kita tahu Sociedad berada di peringkat keempat Eh tiga Sorry Tiga Jadi Semoga Sociedad bisa Menyandung Real Madrid Di sini Oke lah Langsung aja ya Kita masih Ya oke Yes Oh ya Dan ini di Jajan Internasional Cukup seru teman-teman Karena Spanyol akan berhadapan dengan Jerman dan Brazil Wah Itu seru sih Pastinya sih Seru-seru itu Dan Ya sudah Semua Terus Next Kita next dulu Teman-teman Dan Ya ini dia Untuk Barcelona pun cukup berat Real Madrid Teman-teman Jadi Bukan lawan sembarangan Pastinya Berita dulu Loh Coutinho Oh ini Ini Iya Mau PSG Lama banget ya Ngomong ya Baru di respon sekarang Aku mampir lupa Kalau PSG ditawar Dan Mau sepertinya sih Dibayar release fee-nya Ini dia Oh iya Jadi Aku jelaskan sedikit lagi Teman-teman Kemarin Di Komentar Itu Semetak ada yang tanya Abang Itu loh Jadi kayak pemain Pemain-pemain Kok ada yang Dibeli Tapi sesuai release fee-nya Dan gak bisa ditolak Jadi memang Teman-teman Jadi Istilahnya itu Hampir setiap pemain itu ada release fee-nya Enggak semua sih Ada yang gak ada Tapi Tapi rata-rata ada Ada release fee-nya Kalian bisa lihat Yang di Ini ya Kalian lihat Adanya di Negosisi kanan Negosisi kanan Negosisi status Bahwanya market value Nah Bahwanya itu ada release fee-nya Contohnya Aku ambil aja Misalnya Messi Nah Messi Harga pasarannya itu 140 juta Teman-teman Dan Release fee-nya 331 juta Jadi kalau kita Tawar pemain Dibawah harga 331 juta Itu Kita masih bisa tolak Tapi kalau ada Klub yang berani Membayar harga 331 juta Itu pokoknya Sesuai release fee-nya Berarti selesai Kita gak bisa ngapa-ngapain Betul-betul gak bisa Ngapa-ngapain Udah Mau gak mau harus diterima Suka gak suka Mau gak mau harus diterima Seperti itu Walaupun kalian Gak mau Messi Gak mau dijual Tapi kalau ada yang tawar Segitu ya selesai Gak bisa apa-apa Begitu pula Sebaliknya Kalau kalian menawar Klub lain Dibayar sesuai release fee-nya Ya selesai Klub itu gak bisa Ngapa-ngapain Seperti itu aja sih Jadi kayak gitu teman-teman Dan yaudahlah Oh nah Direspon dulu Koutinho-nya Lupa teman-teman Ya Ganti kita Terima aja Oke Koutinho resmi Bergabung dengan PSG Bergabung dengan Antoine Griezmann Sudah Tinggal tunggu Dembile ya Dembile masih belum ada Penawaran Dan aku sudah masukkan ya Dembile Mana ya Sebentar Ya ini ya Sudah centang tuh Transfer listnya Tinggal tunggu tamaran aja Dan sudah Yuk langsung kita Menuju ke next match Kita atur-atur dulu Dan Giovanni Lo Celso Sudah kembali ke sini ya Sebelumnya kan Kayaknya dari Spurs ya Kayaknya Oh berarti dipinjam ya Ya dipinjam berarti sih Oke dan Lumayan capek semua teman-teman Beberapa capek Koutinho-Bile juga Gak mungkin main Kayaknya aku kan Memainkan Cumi disini Menggantikan Longley Dan lakukan Bawa Todibo Terus Dali Morer Juga akan aku mainkan aja Terus kita bawa Sergio Romero Terus Oriol Busquets Akan aku mainkan Jadi aku akan melakukan Beberapa rotasi pemain Teman-teman Supaya gak terlalu capek ya Karena ini kok Lumayan pada capek Dan Itu Siapa namanya Cukureya Mana Cukureya Loh Gak ada orang ya Dimana Cukureya Ini dia Cukureya Akan aku mainkan Karena mulai pada capek Jadi aku harus melakukan Rotasi teman-teman Terus Puits Akan aku pasang dulu Menggantikan Frankie Dan Alex Coyado Akan aku bawa Menggantikan Sergio Busquets Jordi Albang Juga gak usah dibawa Gantiin Wage Terus Fatih Gak usah aku main ini dulu Aku mainkan Danny Olmo aja Di depan Terus Demirnya gak usah dibawa dulu Aku bawa Munir Dan kayaknya sudah Itu dulu deh Sementara itu dulu Ya Fatih Munir Oke sudah teman-teman Dan Jersey Kita tinggal mengganti jersey aja Jersey keempat Selesai Ya Kick off teman-teman Oke ini dia Kamu teman-teman Aduh Sorry Bener-bener gak enak Hidungnya gak enak banget Untuk ngomong tuh gak enak Karena mampet ya Kalian tau Mungkin kalau Mampet hidung mampet tuh gimana Saya ngomong tuh agak Ya gak enak Butuh effort gitu loh Ya oke lah Ini dia kita bermain di Kamnu Dan Betis ya Seperti kita tau teman-teman Betis juga banyak Main yang bagus di Betis Ini dia Givanillo Celso Belum ada Nabil Fekir Banyak banget sih William Carvalho Oke bapak pertama Kita langsung menyerang Seperti biasa Barcelona Berada Pera Albetis Oriol Busquets Dan di pertanyaan kali Barcelona menurunkan Beberapa pemain pelapis Karena memang Banyak Pemain-pemain yang gak api Jadi kita harus Melakukan rotasi pemain Dani Morer Berikan ke Messi Maju Dani Morer Maju Dani Morer Maju Dani Morer Oke kembalikan ke Dani Morer Umpan Oke bola keluar Kita fokus aja disini Pokoknya jangan terpengaruh Jangan memikirkan hasil Di Real Madrid Di Anoita Karena gak ada artinya Kalau kita Aduh Sayang sekali Dani Olmo Tadi umpannya kurang bagus Jadi gak ada artinya Madrid kalah Tapi kita juga kalah Atau kita seri Gak ada artinya sih Jadi yang penting Kalau kita fokus Sepenuhnya disini Oke Sydney sekarang Mark Bartra Umpan ke depan Pada Lo Celso Ada Pique Dani Olmo Umpan langsung Wah gagal Dimaksudnya pada Messi langsung Nabil Vekir sekarang Mandi Mandi berikan pada Vekir Vekir kali bermain di kiri Saat kiri teman-teman Bersama mewati Dani Morer Cukup berbahaya Masih bisa diambil oleh Dani Morer Masih Dani Morer Masih Dani Morer Bagus sekali Dani Morer Masih Dani Morer Berikan umpan pada Arthur Oriol Busquets Oriol berikan ke kiri pada Cukurea Umpan pada Dani Olmo Masih bisa diambil oleh Dani Olmo Umpan pada Cukurea Umpan pada Dani Olmo Puits Mencari teman Puits Berikan kembali ke belakang pada Oriol Busquets dulu Arthur yang di tujuh Puits Masih Puits Puits berikan pada Di bala Dani Olmo Messi Mencoba shooting tadi Messi Tapi masih bisa di blok Dan corner Sorry teman-teman Pilak Aduh Oke corner teman-teman Messi Berikan bola Dari Dani Olmo Puits Gagal tadi Kontrol dari Puits Sayang sekali Dan sekarang serangan balik Sanabria Masih Sanabria Umpan Pada William Carvalu Oke ada Pique Crossing Oke bagus Third second Third second Bukan pendek pada Dani Morer Dani Morer Umpan ke kiri pada Cukurea Oke Cukurea sekarang Umpan kepada Oriol Busquets Maju 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 Berikan kepada Dani Morer Kembali ke Oriol Umpan kepada Messi Dibalah Kembalikan ke Messi Messi Bagus sekali Bagus sekali Messi Walaupun dikawal Dimarking oleh dua pemain Masih bisa Melawan dan Menceploskan bola Ke gawang Real Betis Dan 1-0 Barcelona memimpin di menit ke-26 Oke bagus Messi Luar biasa Luar biasa gerakan dari Messi Dan setelah ini permainan kita Cukup bagus juga ya Walaupun kita menggunakan Beberapa main pelapis Dan umpan dari Dibalah Kedemasi Jadi Messi Dimarking dua pemain Oke bagus sekali Dari sudut sempit sih Masih bisa membobol gawang Huala Robles Kalau gak salah Huala Robles Keper mereka ya 1-0 Sydney Bartra Sydney Kembali ke mandi Sydney Oke Bartra sekarang Sydney Umpan ke depan Ada Cumi Kanales Ada Sergio Kanales juga Sanabria Kanales sekarang Permain di Kanan Kanales Emerson Ini juga salah satu pemain yang bagus Ditinju tadi oleh Terseken Oriol Busquets sekarang Berikan pulang pada Kuets Maju-maju Maju ke Korea Langsung berikan ke depan Pada Dani Olmo Masih Dani Olmo Masih Dani Olmo Dani Olmo Berikan ke tengah pada Paul Dibalah Oriol Busquets sekarang Masih Oriol Oriol Berikan kepada Arthur Arthur Berikan kepada Dani Morer Messi Kembalikan ke Dani Morer Dani Morer Oke Warner Messi Umpan Oriol Busquets Oke Antonio Sanabria Sekarang Masih Sanabria Umpan Kepada Nabil Vekir Bambang Lepike Vekir Masih Vekir Berhasil lolos Lolos Nabil Vekir Crossing Buang Baya tadi Headingnya Siapa itu ya Oke bagus sih Baya tadi Pergerakan Nabil Vekir Cukup berbahaya Di sisi kiri Terseken Berikan pendek Pada Cumi Cumi Berikan pada Cukuri ya Puits Oke Masih Puits Puits Berikan ke Tengah pada Arthur Oriol Busquets Sekarang Oriol Berikan ke Dani Morer Arthur Umpan pada Oriol Busquets Paul Lodibala Bagus sekali Messi Ah gagal P.K Berikan kepada Cumi Cumi kembali ke P.K Kembali ke Cumi Tersisa 1 menit Lagi teman-teman Cukuri ya Umpan langsung Pada Dani Olmo Gak bisa Oke Terebut Dan gagal Ya selesai Oke selesai Babak pertama Dan sebentar Ini kita unggul 1-0 Teman-teman Melalui goal Dari Lionel Messi Di menit ke 27 Dan permainan kita Sejauh ini Cukup bagus Menurutku Jadi kita Lumayan mengusah Pertandingan 63% Tapi Betis Sesekali Melakukan serang-serang Bali Ya cukup membahayakan Itu yang harus kita Hati-hati ya Karena kita Saat ini masih Unggul 1-0 Jadi masih cukup Riskan juga ya Karena ini Race Istilahnya itu Sebuah race Sebuah Balapan Real Madrid Karena Real Madrid pun Sama kencangnya Dengan kita Jadi kita harus Hati-hati Kesalahan kecil itu Sangat berbahaya Hindari terpleset Di laga-laga Seperti ini Ya di semua laga sih Harus hati-hati Oriol sekarang Puig Langsung pada Dibala Dani Ulmo Gagal Dani Ulmo Saya sekali Basis terbit oleh Kanales Sanabria Bagus sekali Pique Umpan pada Puig Puig Berikan pada Dani Ulmo Polo Dibala Saya yang gagal Maksudnya Umpan kepada Messi Tapi Mentor pemain Betis Carvalho Bartra Umpan ke kanan Emerson Kanales Emerson Umpan ke tengah Pada Lo Celso William Carvalho Kembali ke Lo Celso Mandi Kembali ke belakang Pada Sydney Umpan ke depan Langsung Ada Cumi Puig Masih bisa Dilebut oleh Puig Betul sekali Kembali dulu Ke belakang Pada Cumi Cumi Berikan pada Cukure ya Maju-maju Cukure ya Berikan pada Oriol Busquets Umpan Gagal Di Umpannya Kesalahan Kesalahan Masih bisa Diamankan oleh Mereka Sydney Sekarang Umpan ke depan Langsung Ada Puig P.K Berikan kepada Cumi Cumi Masih Cumi Berikan langsung Ketengah pada Kedepan Yang pada Dibalah Dhani Ulmo Dhani Ulmo Masih Dhani Ulmo Umpan pada Cukure ya Umpan Bagus sekali Umpannya Dhani Cukure ya Dhani Ulmo Dibalah Sayang sekali Oriol Busquets Sekarang Umpan pada Puig Dhani Ulmo Dibalah Loh Salah tadi Salah 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 Pengertian Puig Cukure ya Umpan Ketengah pada Arthur Dibalah Dan Ah Is Oke 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 Bull kick Awal Ganti pemain 9 menit 68 Dan Burha Iglesias Dimasukkan Menggadikan Sanabria Ini juga Salah satu Tadi opsi striker Burha Iglesias Tapi Kalau kayak aku Belum ya Masih lebih bagus Morata Dan RDD menurutku Munir Munir itu juga Salah satu opsi striker Sentar Yang harus kita Masukkan Siapa nih Alenya Kali ya Alenya Kita gantikan Puig Dengan Alenya Terus Cukureya Sudah cukup Capek ya Kita masukkan Mosawagi Di kiri Sentar itu dulu Oke Puig Tarik keluar Gantikan oleh Charles Alenya Dan Wagi Dimasukkan Menggantikan Cukureya Dan lagi-lagi Permainan Cukureya Bagus Sangat-sangat Impresif Menurutku Permainan Dari Cukureya Oke Adan Berikan Kumpan Kedepan Ada Burha Iglesias Ada Cumi Burha Iglesias Fekir Kumpan Langsung Kedepan Oke Dibalah Sampai Mundur Ke belakang Oke Oriol Busquets Dibalah Hey 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 Bukan pelanggaran Bartra Oke Cukup berbahaya Kali ini Cukup berbahaya Sergio Canales Kosong Dan Buang 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 Kemelut Ah Kebobolan Temen Aduh Gak kuat Tadi Pike Justru Gak Dibuang Bolanya Oke Satu-satu Di menit Ke 75 Wah Agak Gawat Agak Gawat Kita Kebobolan Di menit Ke 75 Dan Tadi Pike Gak Dibuang Bolanya Terlambat Buang Bola Justru Oke Fokus 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 Pike Empat Madad Dibala Gany Olmo Messi Messi Terlalu Maksakan Diri Messi Pike Arthur Bikam Madad Oriol Busquets Egal William Carvayu Sekarang Fekir Sydney Madad Fekir Sydney Bartra Ocelso Wah Mereka Mulai Mulai Melakukan Position Ball Analise Atlet Kosong Oke Bagus Bagus Bersama Bola Umpan Langsung Pada Arthur Arthur Pada Messi Dibala Alinya Kurang Cepat Alinya Gebar Tra Wah SRI Aduh Sayang Sekali Bola Keluar Aku Harus Ganti Main Lagi Deh Tumi Akan Gantikan Dengan Munir 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 Akan Aku Naikkan Kedepan Berdua Dengan Dibala Dan Diki Akan Ketengah Oke Dan Munir Sebagai Center Forward Oke Sulit Pastinya Sudah Menit Ke 87 Sisa 3 Menit Lagi Oke WG Berikan Pada Ale Nya Umpan Kepada Oriol Busquets Dibala Messi Munir Aduh Ya Ampun Sayang Banget Situ Situ Dari Munir Masih Gagal Arthur P.K. Oriol Busquets Ah Gagal Bentar Oriol Oriol Ah Seri Teman Aduh Sayang Banget Situ Si Tadi Kesalahan Dari P.K. P.K. Kena Kesalahan Tadi Oke Sayang Sekali Kita Harus Dita Memang Relat Betis Satu Satu Dan Winning Strik Kita Berhenti Disini Setelah Berapa Lapan Laga Ya Lapan Laga Keluar Lapan Laga Kayaknya Kita Terhenti Dari Relat Betis Satu Satu Tapi Harus Kita Layak Menang Disini Sayang Sekali Tadi Kita Kebobolan Sih Karena Harusnya Itu Bisa Dibuang Sih Itu Oke Dan Kita Tunggu Hasil Dari Real Madrid Atletico Di Tahan Olivia Real 0-0 Bilbao Menang Sevilla Menang Dan Madrid Masih Menang Madrid Sementara Masih Sempurna Di Puncak Kelas Masih 9 kali Main Dan Kita Sudah Seri Sekali Berarti Kita Harus Turun Kedua Untuk Sementara Ini Dengan Selisih Dua Poin Ya Ini Tadi Aku Maksud Jadi Kesalahan Kecil Itu Bisa Sangat Fatal Disini Jadi Karena Tadi Kesalahan Dari Jerat Piki Membuat Kita Harus Turun Ke Posisi Kedua Yaudahlah Mau Bagaimana Lagi Yang Mungkin Kita Harus Apa Ya Istilahnya Itu Berbenah Untuk Kedepannya Kita Harus Lebih Lebih Bisa Konsisten Ya Kita Lihat Messi Arthur Di Bela Menjadi Team Of Demand Kemudian Yang Naik Wih Banyak Ini Yang Naik Todibo Naik Dua Todibo Naik Dua Jadi Tujuh Tujuh Sekarang Fatih Naik Satu Dhani Morer Naik Dua Lagi Bagus Danimorer Naiknya Lumayan Kenceng Loh Itu Ada Jesus Olmo Itu Apa Adiknya Danimor Olmo Lihat Temen Ada Jesus Olmo Apakah Adiknya Danimor Olmo Terus Siapa Lagi Yang Naik Tadi Oriel Busquets Lumayan Danimorer Lumayan Menurutku Kita Lihat Dulu Eh Kemana Danimorer Mana Lumayan Pesat Suga Perkembangannya Oke Terus Itu Coba Kita Lihat Di Youth Kalau Nggak Salah Di Youth Kita Lihat Mana Tadi Jesus Olmo Ini Dia Umur Berapa Ngomong Back Kita Ambil Nggak Skillnya Gimana Kita Lihat Dulu Lumayan Ambil Aja Bagaimana Ya Ambil Aja Untuk Lama Si Ayah Ambil Aja Teman Jesus Olmo Kita Ambil Oke Murah Suga Kita Ambil Jesus Olmo Jadi Ini Adiknya Dany Olmo Kira Seperti Itu Mungkin Nggak Tahu Anggap Adik Dany Olmo Jadi Kita Rekrut Kita Rekrut Kelama Sia Tapi Kembali Lagi Ini Hanya Untuk Rekrutan Aja Nanti Dia Main Jarang Jarang Apakah Langsung Bergabung Jesus Olmo Belum Ya Yaudah Oke Teman Segitu Dulu Aja Untuk Episode Kali Ini Langkah Winning Streak Barat Harus Terhenti Disini Dari Real Betis 1-1 Tapi Kita Masih Belum Terkalahkan Kembali Lagi Musim Masih Panjang Jadi Kita Masih Menantikan Terpleset Real Madrid Tentunya Pastinya Dan Nanti Di Next Episode Kembali Lawan Berat Kita Menjamu Marse Di Kamno Dan Kemudian Kita Bertandang Ke Mestaya Untuk Menghadapi Valencia Yaudah Segitu Dulu Untuk Episode Kali Ini Jangan Lupa Untuk Tokan Tombol Subscribe Like Comment Di Bawah Dan Share Ke Teman Teman Kalian Thank you For Bye Bye Bye